Terangkan, saya baca dari awal Bicara tentang Ismail dan Ishak Ini yang tertulis dalam Alkitab Anda tidak setuju, bantahlah dalam Quran itu Kalau ada cerita tentang Abraham Itu yang saya inginkan Anda muter-muter disini katanya gak percaya Udah error, tapi baca lagi balik Nah, saya bacakan ini dari awal ya Di kejadian itu tertulis Kejadian 22 ayat 1, bicara Ismail dan Ishak Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahudnya, ya Tuhan Pirmannya, pirmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Ishak Ya bukan Ismail ya Originalnya yang sulung Udah, udah Nanti Anda, gini-gini ya Gini ya Jangan dipotong dulu Gak apa-apa Ini saudara-saudaranya kalau tindang Udah Udah Bagaimana Gak bisa diteruskan dong Tunggu dulu Ini kan di Alkitab saya Ini Alkitab saya saya bacakan Saya baru Ini kan ada teksnya Ini kan ada teksnya Sekarang saya mau tanya semuanya Ceritakan Abraham yang sebenarnya Yang sulung Anak pertama Saya misalnya Abraham Gini-gini Jara Ishak Jara Ishak Ismail Ili itu beda ya Jangan Ishak Ismail Ismail yang dahulu lahir Dan ini Udah-udah Ganti Ini Bimbalmu Dia pun Anaknya loh Aku ibu Kita juga mengakui Ismail yang Ibu-ibu Kita juga mengakui Ismail itu yang duluan Kita mengakui Itu bu Itu fakta Bu Itu fakta Kita akui Kalau adun Dia kutuk Kalau adun Dia kutuk Ismail Kamu kan sama terangkan Jelas kamu Berapa kali Sama kamu Sering pula Ini udah berulang-ulang Kalau kamu Kalau kamu Tidak terima Alkitab Tentang sejarah Ismail Ishak Di Alkitab ini Tolong ceritain Tentang Abraham Di dalam Original text Disebutkan Anak sulung Anak sulung Anak yang Tunggal Lihat Ini Ishak Gabrul Kalau kamu Tahu bahasa Indonesia Gabrul Anak tunggal Itu berarti Ismail Bukan anaknya Gobrol Kamu Baca Gobrol Sidiq Jangan sampai Begitu Gak Kamu Gobrol Diskusi Baik Baik Berarti Ismail Bukan anak Tanya Kalau Anak Tunggal Jelasnya Berarti Ismail Bukan Anak Nanya Gabor Memang Memang Berarti Cuman Satu Ananya Cuman Ishak Begitu Kalau Kamu Bahasa Indonesia Gabrul Saya Selesaikan dulu Ya Selesaikan Jangan Jangan Begitu Pak Sidiq Jangan Marah Saya Bacakan Baik Baik Sudara Oke Tunggu Saya Bacakan Setelah Semuanya Itu Alam Mencoba Abraham Ia Berpiman Kepadanya Abraham Lalu Sahudnya Ia Tuhan Pirmannya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkau Kasih Yakni Ishak Pergilah Ke Tanah Anak Tunggu Dulu Tunggu Dulu Tunggu Dulu Iya Ini Sudah Sesat Tolong Dengerin Nanti Kamu Kasih Yang Bener Disana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Keesokan Harinya Pagi Bangun Abraham Ia Memasang Pelana Keledainya Dan Memanggil Dua Orang Bujang Bersata Ishak Anaknya Ia Membelah Ia Membelah Juga Kayu Untuk Korban Bakaran Itu Lalu Berangkatlah Ia Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Ketika Pada Hari Ketiga Abraham Melayangkan Pandangannya He Ini Abraham Bopak Abraham itu peristiwanya ketika Abraham mengunjungi Ismail di Bethseba tinggal di sana nanti Sarah meninggal baru Abraham pulang ke Hebron itu bukan isyak kamu bacain apa kalau kamu nanti membantai ini pakai Quranmu ya kawanku jangan pakai Alkitab lagi terakhir sedang memperbaiki kebohongan-kebohongan tafsiran-tafsiran terjemahan-terjemahan yang menyesatkan teruskan ya lalu berkatalah isyak kepada betul-betul Ustadz betul-betul betul-betul sayangnya ini ya tunggu ya sama nggak bisa nggak bisa terus kita suruh kalau di gereja bisa Abdon sama muslimah nggak pernah begitu ceritakan tentang Quran Abraham bisa nggak kamu bisa dong bisa mana-mana dari mana dalinya yaudah sekarang kamu percaya nggak kalau aku ceritakan dari al-Quran yang saya percaya saya percaya oke saya percaya jarak berapa Ustadz isyak dengan Ismail jarak berapa Ustadz kamu bisa mempatahkan kami akan menceritakan tentang alhamdulillah asal kamu jawab ya asal kamu jawab satu aja satu aja kamu jawab sekarang saya tanya yakni isyak itu anak tunggal berarti Ismail bukan anaknya jawab bantah pakai Quranmu saya belum bacakan saya tanya kepada kamu di sini kejujuranmu saya lihat atau kepintaranmu sekarang yang dimaksud dengan bebel itu anak tunggal yakni isyak berarti Ismail bukan anak Ibrahim jawab saya bacakan dulu jawab 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 saya tanya yang yakni anak tunggal itu isyak sekarang saya tanya kalau anak tunggal berarti cuman satu anaknya cuman anak apa isyak nggak ada Tunggal Ismail jawab jawab betul anda anak tunggal itu yang ditunggu ya anak tunggal kamu itu tunggal tunggal itu buka kbbi anak tunggal buka buka kbbi anak tunggal apa tukang banget saya tanya saya tanya jawab jangan jangan bohong saya tanya anak tunggal disitu berarti Ismail bukan anak Ibrahim betul Tunggal itu apa Tunggal itu apa Tunggal itu apa Tunggal itu apa Tunggal jawab jangan berbohong jangan berbohong mentalkan kamu saya jawab ya mentalkan kamu anak tunggal apa berarti tidak mengakui anak Tunggal Ismail ya sesuai yang tertulis betul eh kamu kejadian 21 ayat 12 ya kejadian 21 edu 12 sebab poinnya disitu Adon poinnya disitu yakni isyak itu yang mencurigakan kamu tahu nggak yakni isyak itu yang mencurigakan dulu dibantah kenapa kamu bantah aku baca dari eh aku baca dari katanya gini katanya aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah periman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya siapa yang menduduki kota-kota musuhnya oleh keturunanmu itulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat nah kami kalau setiap sehari sholat ya kami mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Ibrahim ya kemudian kembalilah Abraham oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Barseba dan Abraham tinggal di Barseba dimana tinggal di Barseba kemudian Sarah tinggal di mana Ustaz udah-udah nah berarti Abraham yang dikurbankan ini Ismail karena dia setelah dari Gunung Muria dia ke Barseba bersama anaknya ya dan Sarah ketika meninggal barulah datang Abraham akan kesana menangis begitu Abdon ya jadi sesuatu yang janggal ya umur 13 tahun 14 tahun ditaruh di atas kundaknya bundanya bundanya hajar hajar nah kemudian ketika setelah dibelah-belah kayu bakar itu dia taruh di kundaknya anaknya masa umur tiga tahun disuruh bawa kayu bakar kasian sekali anaknya kan nah itu bukan sesuatu yang kalau pakai akal yang enggak masuk akal ya lah dan setelah turun dari mengorbankan anaknya diganti dengan domba kemudian dia tinggal di Barseba kita tahu ya ketika agar diusir dia mengembara di burung Barseba nah gitu ya jadi gitulah Bang Abdon ya lanjut Oke ya saya ulangi ya saya jawab kata tunggal tadi kata tunggal tadi biar kawan saya tadi tuh gak marah-marah ya jadi di ayat tadi 21 ayat 12 ya berkata begini tetapi Allah berfirman kepada Abraham janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu ya dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak keturunan Abraham ini yang berasal dari Ishak tunggal itu maksudnya hanya satu yang dari istrinya yang pertama yaitu seharga ada penjelasan itu dong enggak ada enggak ada gabrul kejadian kamu ngarang-ngarang kamu kejadian 21 ayat 2 bersudah saya ceritakan gimana sih kamu ngarang-ngarang kamu ini masih ada lanjutannya Bapak makanya kalian menghina Ismail karena kalian cuman baca saya membuat potong tetapi sabar ya tetapi keturunanmu keturunan dari hambamu tahu enggak hambamu itu hagar itu adalah hamba daripada istri pertamanya Sarah istri dari karena katanya sudah jadi segeri ibu-ibunya Ismail kamu mengatakan istri atau bukan tunggu dulu istri atau bukan saya enggak berbicara mbak istri 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 tunggu ya saya baca kenapa marah-marah sih jangan-jangan jadi jangan pembohong jangan pembohong saya mbak berbohong istri 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 saya membaca tahu istri jangan kalian itu jadi cuma tahu penghujat semua semua nabi-nabi kalian hujat di dalam Biblemu ya 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 orang-orang semua kalian hujat ya 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 sekarang gini itu loh tetapi tahu sama-sama dua anaknya itu gini lho gini dua anaknya perempuan diapa ini tuh akan dulu perkosa kita apa yang diserikan dalam Biblemu itu Daud kenapa loh anak perempuan perkosa ayahnya itu kenapa marah-marah eh heran kamu tuh semua kalian tuh saya membaca nggak bisa membaca abdon taksirnya gabrul kenapa marah-marah bohong gaben berlaku ayat 13 gini ini loh saya bacakan ya kocingan bacakan ya tetapi titik kejadian 12 ayatnya kejadian 12 12 kenapa kok saya bacakan ini kamu terjawab kebudian terhabis ini jadi bagian saya jadi penengah aja saya jadi jadi begini Bang unggul dengan burang lebih selalu jadi penengah orang lo Kristen juga kecuali orang Hindu itu dia mau ngeliat-ngeliatnya teruskan tetapi biarin aja Pak bentar maaf oke oke Bapodon silahkan Bapodon tetapi di ayat 13 ya tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa tahu nggak karena ia pun anakmu paham nggak sih eh jadi suatu bangsa begitu tuh ini kan bangsa jangan cuman 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 setelah ditekan baru kamu kamu nyanyi 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 ayat 13-nya ayat 3-nya nggak cuma cuman diskusi ini berada pendi kini kawan ya ini dikaitan dulu sedih oke 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 ya senjualnya maaf dunia gini di ayat 12 teruskan dulu gini saya belum teruskan kamu sudah potong-potong saya kamu bilang saya bajingan di ayat 12 saya ulangin ya tetapi Allah berfirman kepada Abraham ya janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isaac itu firman Tuhan di ayat 13-nya tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu oke lalu dia 14-nya keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekribat air dan memberikannya kepada Hagar yang meletakkan itu beserta anaknya di atas batu Hagar kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi maka pergilah Hagar itu dan mengembara di padang gurun Barseba. Barseba itu dimana? Ke arah Mesir sana. Nah ini kan ceritanya seperti ini kalau anda mau membantah silahkan bantah dengan Al-Qur'an itu yang saya maksud jangan lagi eh bukan kamu tadi mengatakan bahwasannya Ismail itu bukan keturunan anak bukan keturunan Abraham betul? Tadi awal. Kurang ajar. Wajinan. 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 Hah? Hah? Kejadian 25 nomor 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. Wajinan kamu. Wajinan. Wajinan. Wajinan kamu. Wajinan kamu. Wajinan kamu. Wajinan kamu. Wajinan kamu. Wajinan kamu. Wajinan. Tidak boleh. Wajinan kamu. Ayat 12 nya gini ya. Ayat 25. Ayat 25 nomor 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. buah jingan kamu abdon, buah jingan hal kitab yang saya bacakan adalah hal kitab saya, kamu bilang saya bajingan kamu gak tau tentang Al-Quran itu dimana Abraham Ibrahim itu, dimana kamu berbohong, makanya kamu gak baca semua jangan asal-asalan kamu kejadian 25 nomor saya baca kamu udah potong-potong saya baca kamu potong-potong buah jingan kamu dong buah jingan ngomongnya bukan begitu kalau ngomong yang mesra antar sahabat ini begini, buah jingan iya itu kan buah jingan jadi disini, gak apa-apa jadi gini kawan saya, saya membacakan disini yang namanya di ayat 12 yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isa keturunan Abraham itu adalah yang berasal dari Isa, ini kan tertulis saya kan gak bisa nambah-nambahin tetapi keturunan dari hambamu itu artinya istri daripada kedua itu agar itu adalah hambanya hamba istri pertamanya pokoknya yang diuji disembeli itu adalah Ismail dari Gunung Moria ke Betseba nanti Sarah meninggal baru Abraham pulang ke Hebron udah itu dia mengetahkan kayu bakar di atas pundaknya Ismail tolong dibantah pakai Quran ceritakan tentang Quran ceritakan tentang Quran dulu bagaimana cerita Ismail dan Ishak bagaimana cerita Ismail dan Ishak di Quran ceritakan dari tadi bisa jangan protes aja kamu maaf bisa minta maksudnya dari tadi cuma bisa protes apa yang tadi bantai itu udah cocok kok oh berarti itu cocok diberi ini menjadikan bangsa bangsa cucuk Ismail yang di kamu bilang error sampai sekarang itu sampai sekarang itu di Arab sana ya negara Arab itu masih kerajaan loh pakai dalil pakai dalil apa yang kamu tanya tentang ceritakan Ismail ceritakan tentang Ismail dan Ishak di Al-Quran coba ini nih nih mana mana surat as-safat bagaimana ceritanya jadi ayat dari 100 dari ayat 100 sampai 103 ini lengkap ini ya Tuhan urakanlah kepada seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh maka kami beri maka kami beri biar kabar gembira dan korang anak yang amat sabar maka tak kalah anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata hai anakku sesungguhnya aku mau lihat dalam mimpi bahwa aku menyemberimu maka 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 pikirkanlah apa pendapatmu yang menjawab hai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah aku mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar setelah keduanya telah berserah diri dan dan Ibrahim membaringkannya anaknya atas polipisnya nyatalah nyatalah kesabaran keduanya dan kami kami panggilkan kami panggilkan putus-putus bang Hidik putus-putus sayang putus-putus loh gak dapat kok iya dapat betul ini dulu putus-putus putus-putus gak masih signal nih ini jadi jelas jadi jelas disini ya ur'an surat ur'an surat as-safat ayat 100 sampai 103 itu menceritakan disini jelas itu tidak disebut nama Ismail bapak apa apa don don dek bagaimana dek tidak disebutkan nama Ismail di dalam ur'an itu oke oke saya tahu saya tahu saya tahu sekarang saya tanya di dalam Al-Quran kamu tahu gak tentang domir tentang balagal tentang yang kamu tahu gak itu tak tahu gak nausorof ini ada penjelasannya disini ada penjelasannya disini tentang Ismail ini tapi kamu tahu gak nausorof fi'ilmadi tahu gak gak tahu kan yang gak tahu ya ceritakan aja jadi gini coba kamu lihat di dalam Quran surat as-safat tadi ayat 112 di atas gini ya sebentar tidak ada tidak ada nama Ismail di situ ya sabar bapak tenangkan diri usahkan jeraskan ya oke 112 tadi di atas ya disini dan kami beri dia kabar dengan iya bentar dulu dede lagi ngomong kamu adik diam aja dulu ya eh kau umur berapa aku bisa bilang saya adik nih kau siapa umur berapa loh saya kalau gak sakit-sakit udah banyak umur saya aduh sidik-sidik ini kau tahu ini jubil yang ngomong nih bahaya anak kemarin sore sidik-sidik cuci muka dulu sana yaudah lanjut lanjut jadi gini 112 ya tadi dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran isak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh oke nah disini mana ismailnya sabar adon sabar adon nanti saya jelaskan adon adon sabar saya akan jelaskan tapi sebelum saya jelaskan saya merokok dulu ya don bentar tenangkan kekudusmu don ya 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 kan penyantai lah don jangan tegang-tegang kamu yang marah-marah dari tadi saya mau santai adon masalahnya kamu berdosa nanti itu anak orang pula kamu kamu mengatakan bukan keturunan kenapa berdosa Ibrahim loh memang kayak gitu kamu menghilangkan sekarang saya tanya di perjanjian baru kenapa ada ismail loh kamu bicara tentang apa bicarakan jadi jadi sabar saya akan jelaskan jadi kamu pikir di dalam perjanjian baru tidak ada ismail harus kalian pikirkan tuh dik 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 bicara tentang fokus pada materi jadi iya saya lagi merokok pasang rokok sabarlah iya sabar santai aja kamu santai enggak usah berbicara tidik bikin kopi dulu tidik kita kan berdiskusi deng deng tenang deng 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 dari pak hamil sebelum dilanjutkan sebelum dilanjutkan bang sidik ini lucunya aku begini ya orang-orang yahudi sana itu mengakui bahwa kami itu saudara sepuku loh nah kalian ini siapa gak diakui malah diludahi loh coba tanya orang-orang yahudi tuh ya terus makin itu ya dan isyak itu bersaudara ya jadi kami itu kata-kata rabbi ya kata rabbi nih yang aku tengok ya dia mengakui bahwa kami itu orang islam dan orang yahudi tuh seibarat sepuku gitu loh karena dari satu bapak yang sama gitu loh tapi Kristen sangat miris loh sangat miris terus kamu orang mana lho saya orang Indonesia kamu orang mana nah makanya ketika kita tanya mana Yesus mengikut Kristen makanya pusat serius di rumah atau di barat abdon ya kan saya orang-orang yang menggugat-gugat padahal apa faktanya yahudi mengakui kami orang islam dengan yahudi bersepukuh karena dari satu keturunan yang sama tetapi yahudi kamu tahu di sana bagaimana di persekuti kuburan orang-orang Kristen ceritakan dunia semua peribadatannya di ini jadi itu itu fakta ya itu fakta kita tengok fakta ya dan apalagi ya mana ceritakan dulu mana ya Sidiq tadi Sidiq tadi ceritakan dulu Ismail ya itu itu fakta ya jadi jadi siapa ya siapa kira-kira Kristen ya Kristen itu di rumah gak berkembang ya gak apa-apa Ismail mana tadi di tanah kelahirannya Yesus ya gak di aku disana ya udah-udah tenang dulu bunda jadi abdon adeku Sidiq adeku please deh abdon loh 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 kamu yang gimana sih kamu ini Sidiq-sidiq adeku oke silahkan lanjutkan adeku jangan kau jubir wow oke santai jangan marah-marah enggak itu kata buah saya enggak itu panggilan sayang itu antar kawan jangan kau jubir coba ceritakan dulu tentang Ismail tentang Ismail itu di Quran coba coba ntar ya jadi disini Sidiq yang jelasin yaudah sip standby oh silahkan 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 puluhan aja aku mau ngaduk kopi nanti aku kalau siap dan merasa kurang dan selalu merasa kurang dia selamat sore ya ya Pak Samuel sore tadi Abdon coba kau mute dulu Abdon mungkin Abdon yang ini ya ribut coba mute dulu Abdon sebentar Abdon mute dulu sedetik seduang satu menit coba Abdon mute ya kan Abdon yang berisik loh aduh dari tadi kok rame berisik silahkan Pak Samuel besari suaranya Pak ayo Pak agak bertenaga lah Pak selamat sore teman-teman selamat sore 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 kecil ya nggak apa-apa lanjut silahkan Pak kita juga harus kecil kan apa cuma aku yang kecil ya nggak kedengeran sekarang coba silahkan Pak sekarang iya nggak kedengeran betul Pak sayang Pak narasinya kalau nggak kedengeran micnya 15 ribu Pak nggak kedengeran ada coba ketura ketura itu istri ketiga Abraham anaknya tetap lagi tunggu jangan bergabung jangan begitu mengatai ini mudah berbangun berah lumunya serius aja mencekam suasananya temennya gitu buah jingan kau jibir nah ini tadi saya dapat teguran kata itu ya ustad nggak kok kok saya kena ya baguslah mute dulu ya abdon ya kecuali ngomong silahkan Pak Samuel kalau boleh Pak kasih tenaga sedikit suaranya Pak tenaga ini ini di luar ada namanya ketura itu kedengeran oh istri Ibrahim yang ketiga ketura oke oke Pak jadi begini tanah kanan itu sekarang itu namanya adalah tanah Palestina segala semua keturunan Abraham itu tinggal di sana sebagian ya apa namanya Sarah juga dimakankan di sana di tanah Palestina ada sejarahnya siapa yang sudah pernah ke sana kayak Olyland bisa kita lihat saya akui kok saya akui bahwa Ismail adalah keturunan dari Ibrahim Abraham itu juga sayang ya Pak ya kayak Bapak itu ngomong di dalam ruangan bawah tanah nggak kedengeran ya ya bagus ah masalah masalah untuk semua keturunan Abraham Ibrahim saya dukung Yahudi itu Ibu Sarah Ibu siapa ini itu dibagi dalam dua kelompok ada Yahudi lama sebelah istilahnya Yahudi kiri ada Yahudi kanan Sionisme jadi kita harus bisa tahu dulu parameternya Yahudi itu seperti apa nah Sionisme itu menentang semua kita bahkan Kristen Islam disentang sama Sionisme mendasang mereka sebentuk tahun 48 didukung oleh ya baliklah perjanjian perjanjian untuk abraham begitu teman-teman eh netral kok netral pahos pahos saya izin pamit pahos termalem lagi bergabung gurundaku pak unggul saya izin dulu ya pak unggul ya mana mau ini mau ini dulu nih mahina udah pergi ini mau tidur tidur dulu nih oke deh babi dulu iya oke oke Pak Sidik gurundaku maaf pak Sidik siap 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 selamat saudaraku semua tulang tulang hati-hati makan ya tulang ya kamu bisa koit ya hati-hati ya betul itu pak ya jadi jadi lawan bagi dia ya semua di ini kalau kalau itu yang bersaudara kembang kecil lagi pak kan udah bagus kecil lagi suaranya lanjut yang lain ya disini maghrib lanjut tadi belum diceritakan tentang Ismail itu oke oke jadi oke jadi di dalam Quran surat asafat ayat tunggu dulu tunggu dulu jadi maksud saya gini jadi Ishak itu ibunya siapa Ismail itu ibunya siapa nanti ceritakan dalam Quran ya silahkan sahabat dulu saya mau menceritakan disini tentang pengorbanan korban wah satu satu lah satu belum selesai kamu saya minta juga tentang Yesus menulis mana kamu Yesus menulis Injil itu nanti atas dan atas Ishak dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zolim terhadap dirinya jadi disini kalau kita bahas tentang jadi disini dasar yang menetapkan bahwa anak itu Ismail adalah kalimat alaihi jadi coba kita lihat ya disini alaihi nah disini ya ini ini sabar ya karena kamu kan gak faham jadi kata alaihi disini adalah milik Nabi Ismail dan bukan Nabi Ibrahim mengapa demikian karena pada kelanjutan ayat Allah berfirman Zuryati Hima Domir Hima ya Domir ini sorry Domir Hima adalah milik Ismail dan Ishak karena mereka adalah saudara si ayah sehingga anak cucu mereka yang disebut Allah bukan anak cucu Ibrahim dan Ishak karena keduanya adalah bapak beranak jadi jadi yang terdapat adalah anak cucu Ibrahim dari putra beliau Ismail dan Ishak bapak saya bapak bapak terdik terus di dalam Quran asafat ayat di atas tadi yang ntar 102 ya nah disini maka tak kalah anak itu sampai berumur sanggup berumur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu maka fikirkanlah apa pendapatmu yang menjawab hai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insyaallah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar jadi disini kalau kita lihat kalau kita lihat di dalam 102 ini Ismail itu kan anak-anak suluk anak-anak tertua ya nah ini tuh berbicara tentang waktu jadi disini lanjut jadi disini satu ayat tadi dia menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu insyaallah ayah mendapatiku sebagai anak yang sabar nah dalam Al-Quran Nabi memiliki dalam Al-Quran Nabi yang memiliki predikat khusus hanya tiga orang yaitu Ismail Idris Nabi Ismail Nabi Idris Nabi itu suara kipas anginnya masuk sekali Bang Sidik makanya suara Bang Sidik putus-putus jadinya ya ada dua ini ada kipas ada bentar ya bentar 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 saya lanjut dulu Ustadz tunggu bentar Sampai jumpa Sampai jumpa dimiut mana suaramu oh bentar bentar jadi disini dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan ingatlah kisah Ismail dan ingatlah kisah Ismail Idris dan Julkifri semua mereka termasuk orang-orang yang benar Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 jadi jelaslah bahwa Al-Quran telah menunjukkan hujah yang terang bahwa anak Ibrahim alaihissalam yang hampir disembeli adalah Nabi Ismail alaihissalam dalam ayat bentar dalam ayat ini ntar ya dalam ayat selanjutnya mengisahkan dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail tentang perintah penyembelian Ismail dan beliau berdua berhasil melalui ujian yang nyata tersebut dengan amat sabar dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seukur sembeliannya nah setelah setelah Al-Quran mengisahkan kisah antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail di dalam ayat di dalam ayat selanjutnya di dalam Quran surat as-safat ayat 112 Al-Quran mengisahkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar baik akan datangnya seorang anak lagi yang bernama Ishak nah kita lihat di dalam Quran surat surat nah ini tadi Quran surat 12 nah ini ini kan tadi yang di atas 102 ini dan kami beri dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh jadi kalau kita lihat dari di atas Ismail anak tua baru Ishak gitu jelas ya Adon 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 siapa anak gembira itu siapa kabar gembira siapa Ishak Pak Ismail apanya yang di ini kan kamu bahas tentang yang di korbankan kalau di dalam Islam di dalam Al-Quran kan kamu minta mau minta apa meminta Nabi Ibrahim enggak bacakan dulu sekali lagi bacakan ulang lagi yang kamu bawa itu bacakan ulang lagi pelan-pelan ya aduh coba siapa yang kabar gembira itu Ishak Pak Ismail iya mana 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 yang 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 tadi yang ini awal iya ini kan masuknya di sini yang dikorbankan oke udah jelas ya yang bentar yang dikorbankan berarti Ismail ya udah ya dalam dan kami beri dia dan kami beri dia kabar gembira kabar gembira dengan kelahiran Ishak siapa yang siapa yang diberikan kabar gembira saya tanya siapa siapa Ishak kan siapa yang diberikan anak kabar gembira siapa Ishak kan loh Ishak ini dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran kamu tahu membaca gak ini siapa yang diberikan kabar gembira ya Ibrahim kelahiran siapa kelahiran Ishak dan kami beri dia ini siapa beri dia siapa di sini beri dia kabar gembira dengan kelahiran emang isap emang isap apa kelahiran bermula air ini kelahiran isap kelahiran isap dan kami beri dia kabar gembira siapa yang kebanyakan kabar gembira siapa nah Ibrahim yang mempunyai anak lagi Iya siapa kabar dari malaikat siapa ampuh kabar dari malaikat itu gini ya kamu bilang tadi gini isap ya isap itu ibunya siapa yuk jawab cara malaikat malaikat bertemu saat itu memberikan gembira lupa saya mau tanya apa sama si sadik ini isap itu ibunya siapa yuk sabar 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 kamu berarti sudah jelas ya tentang pengorbanan Oke poinnya kan tadi pengorbanan ini dan siapa dikabarkan disitu isakan Ismail waduh nanya udah dijelasin kok kamu yang baca awal dia sekarang ini orang ini susah-susah kenapa Yohanes 17 ayat 3 aja satu-satunya ala yang benar Yesus yang diutus mereka tuangkan jadi mereka aja membaca ceritiman becah mereka nggak bisa apalagi apalagi tadi makanya kamu bisa membaca iya kamu bisa membaca nggak aduh parah bisa gitu ibunya siapa coba dulu sebiar kita tahu keturunan isa kita sepakat dulu kita sepakat dulu kita sepakat dulu gimana kita sepakat dulu bahasanya sudah ya tadi lepas ya udah ya Ismail yang dikorbankan ya baru masuk lain begitu isyak itu ibunya siapa siapa diselesaikan dulu Ismail yang disembeli udah udah mana mana-mana iya Ismail yang disembeli dalam Al-Quran ya Iya dalam Al-Quran bagus isa itu ibunya siapa Ismail itu ibunya siapa terus ke situ dulu tapi ibu ismail yang dikorbankan udah sih sebagi yang lainnya ini udah fix udah pilih surat tidak ada sebutan Ismail Bapak ya ampun tadi berbicara Bapak dari Quran surat adat berapa sampai kayak berapa Pak tidak ada sama Ismail bapak iya dari 100 dari 100 sampai 113 102 mengatakan tahu nggak ada poin tidak ada nama Ismail Bapak saya tanya-tanya ke Bapak iya Bapak tahu nggak tentang nausorof tahu nggak kata ini tahu nggak ini kata ini film Adi tahu itu namanya kebanyakan Samuel 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 sekarang saya tanya tahu nggak bahasa ini apa kata ini apa tahu nggak ngasor itu nahterandi Bapak Astaga nausaraf bukan Ashani gini gini aja bingungnya ismail-gini aja siapa abun 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 gini aja kenapa kamu bahas-bahas itu itu siapa Tuhanmu padahal Yesus itu dituhankan oleh orang-orang Roma sana dengan orang Barat jadi tolak di tempat kelahirannya melalui itu ibunya siapa di sana oke bentar bentar kalau kalau tidak ada di dalam Alquran ya tidak ada di Roma tidak ada emang emang aku kan bukan sekarang kita secara sekarang saya tanya siapa ibunya Paulus jawab dulu ibunya Paulus siapa jawab bapaknya Paulus siapa kalau bapaknya bapak sekarang saya tanya bapaknya Paulus siapa katanya kamu kitab sejarah bapaknya Paulus siapa bapaknya Paulus kita nggak ada bapak Paulus lahir dari mana lahir dari mana lebih dari batu kita bisa unusnya dari batu jangan tertanya katanya kamu kira-kira-kira bapaknya ibu jadi baliknya di mana dari batu ismail itu hagar ibunya hagar kalau di Alkitab kalau di Quran Ismail ibunya siapa bagaimana bagaimana kalau di Alkitab ibunya Ismail itu hajar kalau di mahal di Quran mana apa kabar sabar saya nggak bisa jawab harus sumber serampangan yang kayak kamu ya aja ya kan ada ceritanya harus tahu itu Ismail itu ibunya siapa bar sabar-sabar harus pakai dari nggak sama seperti kamu asal-salawab Siti mana ada Siti ajar itu mana ada namanya hehehe kok Siti ajar kok beda loh hehehe ya kalau Yesus Yesus emangnya emang Yesus emang Yesus nama Yesus sekarang saya tanya Yesus itu namanya siapa mana namanya namanya iya iya bahasa Aramaik Yesus ya bahasa Aramaik Jangan lompat-lompat bahasa Aramaik Yesus ya bahasa Aramaik Yesus enggak apa-apa di mana coba jadi gini lho don abdu bukan pakai dalil jangan ngomong banyak asumsi mana dalilnya oke oke gini suaranya Bang Goldian kecil boleh digerikan kebangun iya kecil-kecil bang lanjut-kecil bang lanjut-lanjut mana namanya itu hajar di dalam Al-Quran tuh hajar terus kalau bahasa-bahasa itu iso-isoh dan Yesus dalilnya mana bahasa Yunani menjadi Yes Yesus Kristus ya iya bahasa ke Indonesia Yesus Kristus iya gitu Siti Hajar itu mana Siti Hajar mana dalilnya dalil apa ibu nanya itu Nabi Ismail mana dalilnya dalil apanya ibu nanya sebagai apa Siti Hajar itu dimana tertulis Siti Hajar itu dimana tertulis ya tunggu-tunggu kucari ya carilah Bu Salma ada di bawah oh Bu Rahma ada di bawah tapi kau bisa ngomong ya ini Bu Rahma itu ada di bawah mana Siti Hajar itu kabar saya gak bisa menjawab kalau tidak ada di dalam Al-Quran berdosa atau enggak enggak kayak kamu enggak ada kamu adakan lho saya udah jangan lompat dulu iya makanya sabar D d d d d d d d d biar sama-sama sebenarnya sebenarnya juga Al-Quran itu bukan kitab sejarah untuk membahas istrinya ini istrinya Nuh siapa istrinya itu siapa istrinya anaknya kain siapa dan seterusnya eh kalau memang gak ada kalau memang gak ada kalau ada sabar dia siapa itu yang diceritakan nah anak Ibrahim disitu iya 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 sabar 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 lagi dicari deh ya iya lagi dicari deh kalau di Alkitab kan jelas ada namanya Hagar ada namanya Sarah ada namanya Ishak Ismail Abraham sekarang saya tanya seorang dalam bahasa Aramaik apa apa nama Sarah dalam bahasa Aramaik seorang dalam bahasa Aramaik siapa namanya ibu ibunya oh makanya kamu setelah ditanya gak tahu kamu udah Sarah bahasa Aramaik siapa Hagar bahasa Aramaik siapa gak tahu cari dulu ini kita bahasa Indonesia kita bicara Alkitab ya bahasa Indonesia mana siapa ibunya coba ada gak sabar Don biar kita tahu Ismail itu ibunya siapa apakah Hagar dari istri dari hambanya berapa harganya 500 500 500 pasti ini boleh mana lama banget carinya ada ada di dalam hadis ada iyalah kok di hadis lagi kita bicara kurangkan bapak kalau di dalam Al-Quran tak hati Allah tak hati Rasul tak hati oleh Lamri berarti apa yang disampaikan bentar bentar apa yang disampaikan Nabi Muhammad di dalam masalah syariat agama itu adalah wahyu yang diwayukan bukan dari pribadinya sendiri atau awan nafsunya sendiri kalau masalah dunia itu terserah kamu mau ikut atau tidak gitu loh kamu buka di dalam hadis saya Bukari jelas hadis Bukari nomor 3.112 itu Siti Hajar disebutkan nah jadi di aku pengen masuk sebentar Don gantian abdon ini gini teman-teman sebenarnya itu udah ya udah ya kamu buka ya ya itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kecil lagi suaranya Goldian cek 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 jadi semoga Allah merahmati ibu Nabi Nabi Ismail Siti Hajar ya itu ada ya ceritakan ceritakan Ismail itu menurut hadis biar lengkap jangan di Quran aduh aduh makanya kamu Nabi kamu Tuhan karena inilah jadinya gak ada betul juga kamu nih gini sekarang permasalahannya tadi anak tunggal yang dipermasalahkan bagaimana ceritanya kalau di Alkitab ini kan jelas di kejadian 21 ayat 12 gini loh bukan memperbaiki ini sedangkan Ishak yang disana disebut anak tunggal oleh Alkitab lalu kejadian ketika Ibu Dahagar menggendong Ismail itu juga kontradiksi bayangin orang yang sudah dewasa digendong oleh ibunya yang tentu itu kekuatan jasman dari seorang perempuan itu lebih lemah dari laki-laki kita perlu pertanggung jawaban dari Abdon untuk menjelaskan ayat-ayat yang kontroversi makanya kalau kamu bilang itu salah beli mikrofon Godian suara lu naik turun kecil-kecil gak kedengeran Godian kenapa disebut anak tunggal kejadian 21 gini ya kejadian 21 ayat 12 sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak jadi keturunan anak tunggal yang sebenarnya jadi Abraham itu adalah Ishak nah lalu ada anak sulung lalu lalu 21 ayat 13 21 ayat 13 tetapi ini masalah Ismail ya Ismail tetapi keturunan dari hambamu itu ini bicara hamba keturunan dari hambamu istri kedua itu adalah hamba istri dong hamba itu istri bukan iya tunggu dulu istri oke istri dong jangan dibuang-buang kata istrinya sayang istri 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 tetapi keturunan dari hambamu istri akan kubuat menjadi suatu bangsa karena iya anakmu ya ini kan bicara tentang anak sulungmu jadi dari istrimu bernama yang disebut keturunan gini dulu gantian nanti bantah saya yang disebut keturunan itu adalah keturunan istri Abraham yang punya tahta itu dari pertama dialah yang disebut keturunan ini sudah tertulis jangan dibantah dong iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke aku nanggap sedikit ya boleh saya sedikit saya satu menit bang anggur sebentar ya makasih gini yang harus kamu pertanyakan itu abdon ya yesus itu diambil oleh romawi dijadikan Tuhan padahal dia orang Yahudi loh kenapa jangan melebar dulu bunda kejauhan melebar kejauhan ya biar dia berpikir bang silahkan bang anggur silahkan silahkan oke makasih makasih kurang bagus sekarang bang anggur oke makasih ya emai enggak kedengaran bang sayang narasinya ya Allah oke makasih jadi boleh saya ini sebentar ya saya ingin dari tadi meminta satu narasi tentang sejarah Ismail di dalam perjanjian baru ya di kitabnya kerestan karena yang kita bahas tadi adalah kitabnya Yahudi kan gitu jadi abdon tidak sekali-kali membawa tentang kisah Ismail itu ada di perjanjian baru tidak ada gitu ya jadi kita berdebat puter-puter hanya mempermasalahkan tentang Ismail yang ada di perjanjian baru oke enggak apa-apa tapi kalau kita berbicara penjanjian baru kalau itu adalah Isak maka saya meyakini bahwa Yesus itu keturunan penjinah betul itu berarti menguatkan kalau tetap ditarik ke Isak saya buka open camp boleh karena kalau dia ditarik terus dipaksakan tentang Isak ini kitabnya Yahudi yang ditarik dipaksakan oleh teman kita Kristen untuk ke Isak maka sangat meyakinkan bahwa Yesus itu keturunan penjinah saya buka ya narasi saya sebentar saya open camp dia paksa ya kitab Yahudi ini kitab Yahudi yang dipaksa diklaim sebentar aduh maka Yesus itu keturunan penjinah betul berarti Abdon ini sedang mewakili narasi saya dan membenarkan bahwa Yesus itu keturunan penjinah betul 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 kita coba ya kok lari ke penjinah barseba ya kita coba ikut coba kita ikuti istilahnya narasi dia bahwa Isak itu adalah garis keturunannya dari Daud dan Yesus ini sisilah Matthew 1 ayat 1 sisilah Yesus Kristus inilah sisilah Yesus Kristus Matthew menetapkan di bawah menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan merunut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud walaupun Yesus dikandung oleh roh kudus secara resmi ia ditetap saja sebagai anak Yusuf menurut hukum adalah anak Daud jadi sah ini adalah secara hukum ya berarti ada tertulis dan ini dipaksakan oleh narasi-narasi Desi Abdon tadi bahwa Isak Isak padahal itu kitabnya Yahudi yang diklaim kalau kita berbicara tentang silsilah tadi tarikopnya silsilah adalah asal usul suatu keluarga ini KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia nah tarik lagi ke bawah apa yang dikatakan bahwa dari roh kudus ternyata dibantah lagi oleh Taulus di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya kan nah tidak bisa lagi Abdon mengatakan bahwa ini ada roh kudus karena ini fatal sekali kita pakai dalil ya pakai dalil bahwa ini adalah tentang yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud nah dari keturunan Daud itulah kita melihat bahwa Yesus adalah keturunan penjina ya kita lihat kalau kita melihat disini 2 Samuel 11 dikatakan perikopnya Daud dan Baseba disini dijelas bahwa Daud tidur dengan Baseba ya dan mengandung nanti di Bati 1 ayat 6 dikatakan nanti Daud peranakan Solomo dari istri Uria nah disini artinya dengan Baseba dia kawin melahirkan anak Solomo ah otm membenet udah tasar kapir dajjal dikit-dikit kapir dikit-dikit dajjal ya kapir itu menutup diri ya don kamu menutup diri nah itu tadi yang diterangkan ya memang takut mereka dibongkar ajaran saya bahwa kalau kamu dia anak zina keturunan keturunan zina kalau kita lihat silsilahnya ya silsilah Yesus ya itu dia itu pere belum lagi banyak lah belum lagi dari Yehuda Yahya Yehuda itu berzina dengan menantu banyak lah macam-macam ya penci Tuhan karena ditutup ayat ini dengan 2.11 ayat 27 ini ayat terakhir setelah lewat waktu berkabung maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang laki-laki baginya tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan nanti kejahatan jadi Tuhan kalian itu telah keturunan penjahat keturunan penjinah kemudian turunan pembunuh seperti itu jadi kalau kita bicara kepada Ismail dan lain-lain tidak ada tidak ada bahwa diceritakan di kitabnya Kristen tidak ada kecuali di kitabnya Yahudi makanya dari itu kalau kita ikuti aja alurnya mereka kalau memang betul dia itu adalah menarik ke Ishak masa Ishak itu adalah seorang pedopil ya tentunya kita bicara pakai dalil kenapa Ishak itu seorang pedopil nanti saya bacakan ya disinilah saya buka ya narasinya adalah begini buka layar lebar buka layar lebar boleh gak ya nah ini kita bisa pakai data ya kenapa Tuhannya keresen itu keturunan pedopil nanti kita baca di kejadian ini kan bicara kejadian kitab kitab Yahudi makanya kita selalu bicara kitab Yahudi kitab Yahudi oke kita sepakat hati saja nah di kejadian eh abdon abdon dan kabar loh ya kabar halo kabar baik kabar baik mana dia ngomong tadi yang ngomong tadi itu dihalangi roh kudus roh kudus menghalangi injili beritakan ke Asia roh kudus nikik jadi dihati kabar itu yang baru nih abdon ya yang repot itu repot kapir yang repotnya kalau di informasi buka itu jadi dihalangi oleh kabir yang ngomong salam kenal ini yang ngomong salam kenal ini pendatang baru ini siapa nomor 9 nomor 9 kamu baru baru kamu yang pendatang baru siapa saya maksudnya ini namaku Tristan terus maksudnya apa terus maksudnya apa yaudah ya boleh pendatang baru kamu bilang siapa itu pendatang baru kamu aku nah terus gimana kamu mau ikut abdon apa kabar ya salam kenal sama-sama udah aku miut lagi ya makasih mana kawan tadi kok ceritanya kayak gini sih roh kudus mengalangi injil dipisahkan kasih ya halo huy selamat sore ada terhitung ini abdon kan terhitung abdon ini kok terhitung abu-abu itu tuh abu-abu-abu beliau kayak sampah juga 3 garam 21 berarti gak jelas ya abdon gak jelas abu-abu artinya ceritunya tidak seperti yang sana-sana dia percaya itu bapak ceritunya abu-abu tunggu dulu tunggu dulu maliki tunggu dulu mana kawan yang tadi ngomong tadi kok gak terputus-putus gak bisa jawab bagaimana yang mana kok pertanyaannya apa sih kamu kamu baru masuk pertanyaan apa sih tolong ceritanya ini dibicara tentang Ismail terbicara Ismail saya ceritakan begini ya saya ceritakan dengan Alkitab bahwa yang namanya Ismail itu anak-anak tinggal yang disebut keturunan Abraham itu adalah Ismail bukan Ismail itu kan si Sidik itu tadi membantah kalau begitu dibantah dengan dalam dalil-dalil Alkitab dia gak bisa jawab gitu ditanya Ismail begini nah ibunya Ismail siapa lompat lagi ke hadis jadi gak bisa terjawab bagaimana cerita Ismail dan Ishak ini itu udah udah gitu aja nah udah apa yang gak bisa dijawab maaf ya saya ada cukur jenggot ini loh gini loh abdon kalau udah dijawab kok kalau udah kalau itu malu sama umur don udah udah dijawab kok harus aku udah dijawab masalah terima gak terima itu nanti biar penonton yang nilai fokusnya gini ya dengerin ya tunggu dulu fokusnya begini statement yang diakui yang diakui anak turunan cuman Ishak bukan Ismail 1720 itu apa don coba kau baca dan kepada Ismail dia pun anakmu yang namanya anak perjanjian anak yang namanya disebut keturunan Abraham itu hanyalah Ishak adalinya ada ayahnya jadi anak keturunan Ishak Ismail cuma anak aja tunggu dulu saya bacakan tunggu dulu maka saya bacakan saya bacakan kan gitu yang namanya di keturunan Abraham itu adalah Ishak kejadian 21 ayat 12 abdon dimana kisah Yesus itu abdon itu udah dijawab ya udah 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 jauh ini aku sekarang balik tadi ya dimana ketika umur Yesus itu 13 sampai 29 tahun ayo jawab itu sekarang di lihat kami bertanya dimana Yesus ketika berumur 13 sampai 29 udah itu udah dijawab segala macam dimana Yesus lagi ngapain dimana di bumi dan di surga lah lagi ngapain kenapa enggak diceritakan di bimung bimung bukan gimana itu ya kenapa ayo ingat ketika dia hamil malih malih nah tiba-tiba hilang kemana itu ayo ayo kemana ceritanya itu jangan-jangan dia menikah loh tapi disengah ismail itu bukan turunan Abraham apa sih maksudnya ini kok lompat-lompat dibicarain bukan ismail tadi bukan turunan Abraham ya bukan kamu tahu enggak namanya keturunan itu dalam kerajaan begini ya kalau raja itu ada raja nih kalau raja yang punya keturunannya itu adalah istri pertamanya yaitu tahtanya itu diturunkan kepada anak istri pertama itu maksudnya paham gak sih menurunkan 12 raja kok ismail menurunkan apa itu kejadian 1720 mana ada bicara ismail nah dan kepada ismail iya pula anakmu iya makanya saya menurunkan 12 raja tetapi tetapi keturunan dari hambamu paham gak hambamu terus tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena iya pun anakmu tetapi yang namanya keturunan abraham itu dimulai dimulai gini gini biar kamu paham yang namanya keturunan itu mulai daripada isa itu kan sudah tertulis jangan bantah dong anda berkeberatan sedangkan abraham aja kecewa ada loh kalau yahudi bilang itu bukan yang namanya ismail dihilangkan dari keturunan abraham apakah karena dia anak budak itu sudah tertulis gimana sih karena anak budak kenapa anda bantah karena apa alasannya Tuhan itu tidak mengatakan ismail anak keturunan kenapa itu kan firman Tuhan alasannya tanya sama Tuhan dong tanya sama saya Tuhan Tuhan yahweh kenapa kamu tidak mengatakan kamu tidak kamu bicara apa sih ini mau diskusi nanya-nya ke Tuhan ini tuh yang hadir di sini bro ini gimana ini abdon ini kita bicara ismail tadi kan sudah sudah tidak bisa dijawab apanya kamu tidak kenal Tuhan kamu tidak ketemu kamu masih anak TK kamu tidak kenal Tuhan sampai sekarang sudah dewasa sekarang ketanya kok pernah ketemu Tuhan wujudnya bagaimana balik sudah mulai balik kita ceritain kamu sudah pernah belum eh don sekarang gini don ya kau bilang ismail bukan anak keturunan oke karena bukan saya bilang ayatnya ada iya 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 melalui ayat paham kenapa kamu protes aku cuman penasaran bukan protes kok bisa baca keturunan aku tanya sama yh wh kan lucu sudah tertulis loh gimana saya kamu nanya kenapa ya itu alkitab yang sudah tertulis bingung juga saya jawab ya kalau di quran yang namanya ishab ismail bukan anak budak kan dari mana anda tahu gak ada kata budaknya iya dari mana kamu tahu mana dalinya budaknya siapa ibunya tanya sama Allah subhanahu wa ta'ala berarti gak ada dalinya kan berarti gak ada dalinya juga ya ismail bukan anak keturunan ada disini tadi sebab disebut anak keturunan karena apa ismail itu don karena kejadian 21 e 12 sebab yang akan disebut keturunan budaknya yang berasal dari isak jadi cuma isak ini yang disebut keturunan daripada abraham kenapa ismail ini tidak disebut keturunan dari abraham karena istri karena istri keduanya hamba daripada istri pertama hamba makasih budaknya kawan-kawan sekalian abdon ini mengatakan kalau keturunan hamba saya ataupun keturunan budak maka dia tidak sah menjadi anak keturunan semua orang israel itu keturunan budak keluaran 20 ayat 1 akurat Tuhan yang mengeluarkan kamu dari perbudakan dari mesir keturunan budak bro kamu ngerti gak si bahasa istri keturunan hamba sahaya bro kamu ngerti gak kita bicarakan ini keturunan budak ibu ismail siapa bang ismail siapa keluaran 20 ayat tidak ada hubungannya kesana kita bicara kalau anak budak anak hamba sahaya kok gugurkan jadi anak keturunan artinya disini yang namanya Yesus daud solomo bukan keturunan abraham karena anak budak fir'aun oke saya bacakan ya jangan pantas saya dong masalah ismaili masalah ismaili tetapi keturunan gini ya gini ya keturunan bukan saya bacakan dulu tetapi keturunan saya saya sebab ini kamu terakhir keturunan abon adem ditapuk kitab musli yesus benar apa saya bro laut coba pakai dari adem mananya yang kur'an di seletakan ternyata Yesus bukan keturunan abraham abraham ee lama ketemu makin pintar aja lho udah belum karena keturunan hamba saya dari istri pertama coba ceritain kur'annya ceritain kur'annya gimana di kur'an biasa aja asopat ayat 99 ya bacakan bacakan mana disitu bacakan bacakan coba ya ya Allah berikanlah keturunan kata siapa itu Nabi Ibrahim meminta kepada maknya siapa disitu keturunan siapa yaudah yaudah istrinya isa juga kalau disini disebutkan ya jadi aja lah nah jadi kamu jadi kamu nggak bisa membantah api namrud disitu kok nggak ada ya gitu jadi kamu nggak bisa membantah ya namrud nggak ada disitu terus Nabi Ibrahim cincang burung juga kok nggak ada ya yang lebih agamanya Nabi Ibrahim kok nggak ada disitu dan nama ajarannya apa nama Islam kalau di Bible itu apa agamanya apa ini ada kisah-kisah luci agamanya apa kalau ada kisah luci ada lopat suhu yakni Hagar disuruh menggendong anak usia 14-16 tahun yang paling anehnya lagi ketika seorang suami ya suami ya karena istri ya jadi 16-16 jadi istrinya walaupun hamba sahaya disitu dikisahkan tapi istrinya oke seorang istri ketika diusir oleh suami kenapa nggak diantar pakai gojek kok dibiarkan pergi sendirian sambil sambil apa memanggul anaknya usia 16 tahun ke padang pasir di berseba ya mati don ya terus di kuran gimana ceritanya nah yang lebih parahnya lagi disitu tunggu dulu di kuran gimana membenarkan anak 16-16 tahun di leper semak lukar habis anak 16-16 tahun itu nangis habis itu diperhatikan seumur jadi anak umur 16-16 tahun kok bisa dilempar emak-emak ya ke semak belukar gimana ceritanya dong ini mujizat agar ini yang parahnya lagi di usia 3 tahun yang namanya ishak disuruh membawa kayu bakar ke atas bukit yang mati yang benar gimana coba ceritakan yang benar gimana cerita beraham ibrahim itu ceritakan coba di kami ini kalau di kami kok yang masyarakat juga ya dimana ya ya dimana lebih hablimina solehin ya Allah berikan aku anak atau yang menyambungkan keturunan siapa istrinya siapa kok belum apa-apa ini aku mau cerita dulu ya atau kamu ngomong dulu silahkan ya ceritakan coba tentang ismail ibunya siapa kalau itu enggak ada don sama kayak di penol nama ajarannya abraham yaudah 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 kalau ada sama sama enggak adalah yaudah ya jadi kalau bicara abraham begini kamu tahu enggak apa itu abraham abraham di bibel itu ada sholat ada sholatnya enggak enggak ada enggak ada sholat enggak ada sholat sholat itu apa sih artinya berdoa ya berdoa kan itu bagi kamu kalau bagi aku beda jadi jadi abraham bersolat disini ya abraham itu sholat siapa yang ngajarin sholat ya Allah mana adalilnya apanya dalilnya iya kalau kalau minta adalil ya enggak adalilnya asumsi lagi mahal si kamu asumsi lah iya iyalah kamu bicara sholat kan itu kan rinkasan rinkasan tahun berapa tahun berapa itu Al-Quran tahun 630 saat 30 lah oke abraham tahun berapa bicara ibrahim tahun berapa ke-20 sebelum masehi 2000 tahun 2000 sebelum masehi jauh kok bisa ya sama Nabi Musa itu yang abad ke-14 abad ke-20 sebelum masehi 650 tahun jaraknya kok bisa ya Musa tahu tentang abraham ya terus bisa kamu bilang sholat dari mana cerita dari mana terus kau bilang abraham bisa itu menyerahkan istrinya untuk Koldi Andri itu dari mana masa istrinya itu kejadian juga baca masa sisara itu disuruh di tidur raja itu gimana abdon abdon kamu enggak mari itu perjanjian lama kau bahas padahal Yahudi loh milih Yahudi itu perjanjian lama perjanjian lama jangan jauh itu siapa Kristen bu Kristen jadi dia itu dia pakai diterjemahkan dalam sejauh itu iya makanya dari Tora itu diterjemahkan dari mana Tora bukan ini Tora itu diterjemahkan dari Tora itu 70 jadi sejauh kamu sekarang yang lain ini mumpadan itu asalnya dari yang ini emang murid-murid Yesus orang apa emang ya emang Yesus murid-murid murid Yesus itu yang mudah 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 ya kata-kata kata-kata kafir kata-kata ini untuk kamu sedari dulu murid murid Yesus orang murid yang itu murid itu murid yang lama perjanjian lama maaf ini kejadian 12 1-13 dari asar cara itu di diri Mesir lagi lagi kamu bahas perjanjian lama perjanjian lama milih Yahudi kok kamu tidak hukum hukum Tora dimana aku bahas itu perjanjian lama itu milik siapa siapa yang buat itu siapa emang sama sahabat kamu sunat murid murid yang murid jadikan Tuhan oleh Romali di koy man maria orang apa yang jadikan maria itu orang apa yang menjadikan dia Tuhan orang orang Belanda itu loh orang yang murid murid Yesus orang apa yang menjadikannya Tuhan itu menjadi imanmu sekarang makanya pusat kekristenan di katolik sana di Roma dengan di barang ngomong apa sih kamu ngomong apa itu fakta-fakta itu emang kok bisa memang kisah masih dari mana itu masih dari mana yang bisa masih di orang Yahudi tapi dijadikan Tuhan oleh Romawi orang banget sana kenapa bisa orang mana ajaran pagan dia jadikan ajaran pagan don't 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 masih orang mana kamu kan kamu kan jago-jago sejarah nih weh ibunya Paulus siapa namanya enggak ada tertulis bapaknya Paulus siapa namanya enggak ada tertulis enggak ada tertulis atau gimana atau gabrol ya enggak ada tertulis loh katanya kamu sejarah nah saya tanya kenapa nggak tertulis tanah saya kanya weh bapaknya Paulus siapa yang kau imani enggak ada ditulis kenapa kau kali tulis ya enggak tertulis surat-suratnya kau imani kenapa ibunya itu bapaknya kau enggak tertulis itu ceritanya ceritanya apa ceritanya apa sampai dikurang mana sanatnya 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 katanya Rasul mana juga sanatnya mana-mana sanatnya Paulus karena tidak ada bukan ada original teknologi itu enggak ada suratnya babes siapa namanya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada weh kenapa enggak ada bapaknya Paulus kotanya kamu katanya kita mau kita sejarah jawab 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 surat-suratnya kali dimana nih kok eh weh bapaknya Paulus tadi kalau ngayel weh bapaknya Paulus udah apa namanya sekarang bapaknya Paulus namanya siapa bapaknya siapa namanya bapaknya 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 ibunya nggak ada ditulis Oh berarti anak apa itu anak anak apa dia anak apa dia anak apa yang enggak tahu anak apa dia anak apa anak manusia ah terus bapaknya enggak ketuan ibunya terus apa dia apa dikatakan apa dia anak apa dikatakan anak apa jawab kok ibunya kamu enggak tahu bapaknya enggak tahu terus anaknya dia eh kamu tari ngotot sekarang saya tanya bapaknya siapa kondak tertulis itu yang keimani kalau kami kan Nabi Muhammad tertulis sanatnya semua tertulis keluarganya ya sekarang saya tanya weh jangan terlalu banyak-banyak penyebar weh bapaknya Paulus namanya siapa nggak ada Oh Paulus bapaknya siapa namanya kok nggak tahu kamu ibunya 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 namanya terus Paulus anak siapa Paulus anak siapa terus anak siapa dia bilang ngga tahu nggak tahu 16 anak anak apa anak saya kalau nggak nggak tahu aku nggak usia anak apa jawab yang nggak tahu ya bisa jawab kalau nggak tahu asal usul anak itu anak ada dikatakan anak apa aku tahu anak apa jawab anak apa anak2 anak yang tidak ada asal usul anak apa jawab enggak tahu anak apa nggak ada selesai anak apa guru tolong anak apa makanya jauh anak apa anak apa anak keluar yang mana dia dan apa dia keluar dari mana jatuh dari langit keluar dari batu atau anak apa anak apa anak apa katanya keluar dari batu anak manusia anak manusia berarti anak manusia ada bapaknya ibunya siapa namanya bapaknya enggak tahu siapa namanya bapaknya enggak dituliskan kenapa enggak dituliskan katanya kamu anak manusia yang enggak tahu siapa bapak namanya ini siapa bapaknya dari kamu ngotot bapaknya siapa kenapa enggak ditulis itu surat-suratnya kewimani surat-suratnya kewimani surat-suratnya kemana weh kalau enggak tertulis eh enggak jelas kalau enggak jelas nah terus ditanya enggak jelas nih jadi dia anak siapa anak manusia anak manusia terus bapaknya siapa namanya enggak tertulis ibunya siapa enggak dituliskan berarti kalau kalau nggak jelas berarti dia anak apa anak manusia anak manusia yang tidak jelas disebut anak apa weh jawab anak manusia kamu jawab anak apa kalau tidak jelas anak siapa anak apa anak apa jawab anak apa saya tahunya anak manusia kalau kamu tahu anak manusia ya berarti tahu Bapak Mak bapaknya ibunya surat-suratnya yang kalian imani sekarang surat-surat yang kalian imani surat-surat Paulus saya tanya keturunannya Paulus nama bapaknya coba jawab tadi enggak tahu kok dicara kenapa kamu enggak tahu enggak tahu kasih tahu kalau kamu enggak tahu berarti dia anak manusia betul ya anak manusia kok ibunya kamu enggak tahu bapaknya namanya bilang enggak tahu bapaknya namanya siapa enggak tahu Bapak ibunya namanya enggak tahu kamu tahu kamu tahu enggak berarti anaknya ini ini anak manusia atau anak apa ini anak manusia anak manusia kok enggak jelas Iya terus kenapa kenapa enggak jelas Kenapa enggak jelas saya tanya kamu tahu surat-suratnya itu sangat fundamental kegelian Kenapa kalian enggak tahu kasih tahu kalian ya eh yang menulis galatia Ephesus yang menulis galatia Ephesus Roma segala macam itu 14-14 tulis yang kau imani sekarang siapa tulis surat-surat Paulus nah surat-surat Paulus kau imani atau tidak imani kenapa terus bapaknya Paulus sama enggak tahu enggak ditulis ibunya siapa berarti enggak dituliskan enggak ditibunya Paulus saya tanya lagi enggak ditulis namanya namanya sangat bercanda tulis enggak namanya namanya enggak tahu namanya ibunya Paulus siapa lu dibilang namanya kok enggak tahu namanya namanya siapa saya tanya kalau betul kamu ini lagi mabuk lagi ngototkan kamu itu itu sangat fundamental kalian itu mengimani tapi ternyata kamu enggak tahu yang jangan kalian imani itu surat kamu enggak sana keturunan nya kamu enggak kamu nih sekarang saya tanya sekarang saya tanya Paulus ibunya siapa namanya enggak tahu enggak bapaknya enggak jelas kalau enggak jelas berarti orang ini bisa dipercaya atau tidak enggak jelas orang ini kalau enggak jelas asal-usulnya bisa dipercaya tidak kalau kami percayai kamu berdasarkan kamu percaya sudah tertulis sudah tertulis dimana sebelum kurang aja sudah ada antara tertulis apa yang tertulis apa yang tertulis Ya seperti kamu bilang surat-surat apa yang tertulis nya tanya apa yang tertulis surat-surat Wow kan ada di Osurert ya surat-surat Paulus dia tulis sendiri atau apa ya Tulis sendiri atau apa juga sudah surat-surat ini sejarah gimana psilresetau saatannya surat-surat Paulus kenapa iya kenapa surat-surat polis jawab tadi terus-terus ada betul gak ada apa-apa yang kamu imani sekarang saya tanya lagi yang kamu imani siapa surat-suratnya surat-surat siapa surat-surat siapa Galatia Ephesus Roma surat-surat siapa Yesus yang imani Injil tertulis yang surat Ephesus Roma itu surat Yesus atau surat Paulus Paulus nah Paulus terus Paulus ini menulis apa itu di surat-surat itu tentang penggabaran Injil penggabaran Injil atas perintah siapa perintah Yesus perintah Yesus dimana kamu dapat ya di Alkitab lah diperintahkan datanya mana datanya datanya berana mana mana datanya mana perintah Yesus menuliskan mana mana kan ada kamu tau datanya disana buka 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 dimana buka buka dimana ya buka aja sendiri buka dimana 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 Yesus memerintahkan menulis ayo buka dimana Yesus memerintahkan menulis surat-surat kalian Kristen dimana ini dimana jawab dari tadi kamu bertanya saya lagi saya lagi nyukur-nyukur jenggot di kantor jawab dimana dari tadi kamu ya buka aja sendiri dimana Yesus memerintahkan Paulus menuliskan surat-surat dan kalian harus dimana jawab itu kan sudah jawab dia dimana dalilnya dimana dalilnya dimana tidak ada bang tidak ada tidak ada makanya silakan anggur asam oke makasih makasih kita lanjut ya kita lanjut bahwa apa Yesus keturunan saya ngomong itu kena Ben terus ya berarti kita harus ganti ya mungkin kata nanti bahasanya nanti bahasanya nanti bahasa ganteng onte mungkin anak lonte mungkin keturunan lonte tapi lontoh ya tentunya kita pakai dalil bahasa kamu orang lucu-lucu loh enggak kita pakai dalil bang pakai balilah tenang aja ini dang sebentar ya kita pakai dalil tadi kan dimana kata itu ada nah kan saya sudah bicarakan ini mungkin saya harus ganti mungkin ya ini gak boleh jadi ini ya gini ya nah ini kan Matius ini kan silsilah Yesus disini kan jelas ya Matius mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah menurut garis keturunan Yusuf berasal di keluarga Daud walaupun Yesus dikandung oleh roh kudus secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf menurut hukum berarti tidak boleh dibantah oke ya cara menghukum demikian kan gitu kalau bicara KBBI saya ulang lagi bahwa asal-usul suatu keluarga itu artinya silsilah silsilah adalah asal-usul suatu keluarga nah betul berarti ayat itu benar Matius 1 itu betul garis keturunannya betul keluarganya demikian kemudian kita lihat disini di Roma 1 ayat 3 dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud memang ada darah daging yang melalui Maria itu adalah keturunan Daud oke ya jadi itu gak ada masalah betul itu keturunan nah kita bicara disini kenapa ini apa Yesus ini adalah keturunan Lonto ya karena disini Daud saya hati-hati bicara dikena Ben ini keturunan Lonto disini apa Daud itu Daud itu tidur dengan Batseba Batseba itu istrinya Uriah nah ditiduri sama Daud dan mengandunglah ia sehingga disana dikatakan di Matthew 1 ayat 6 dikatakan Isai memperanakan Salomo dari istri Uriah jadi hasil Salomo itu menurut kitabnya Yahudi ini bukan kitabnya dia dia kan selalu menarik-menarik Yahudi disana dikatakan Salomo dan Salomo itu hasil dari Lonto dari Daud itu kenapa dikatakan disini adalah suatu kejahatan karena disini ditutup dengan 2-11 itu ditutup dengan ayat yang terakhir setelah lewat waktu berkabung maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya tetapi hal yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan jadi tidak tidak bisa ini lagi lari nah Tuhan si Abdon ini adalah keturunan Lonto Lonte lah kalau kita bilang tapi kita Lonto aja ya nanti kalau gak ini gak enak nah kemudian kita melihat ini Tuhannya Abdon ini betulkah keturunan pedopil kan tadi sampai situ karena terputus kita lanjut ya bahwa Tuhannya si Abdon ini keturunan pedopil ya kita lihat seperti kita jelaskan tadi selain keturunan Lonte juga keturunan pedopil ya kita lihat Timotius 1 ini ya kita lihat kembali kematian 1 lagi disini kan silsilanya jelas nah disini di kejadian 17 ayat 17 dikatakan lalu tertunduklah Abraham nah disini ceritanya Abraham tadi kan bicara Abraham tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak yang mungkin mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak nah ini tentang Isaac nah disini kita kupas kejadian 17 ayat 21 nya tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isaac ya yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti itu juga nah begitu ya kejadiannya nah kenapa saya dikatakan bahwa Tuhan kemudian ke Tuhan Pedofil mari kita berhitung ya sesuai ayat yang kejadian 1 Isaac lahir dengan Isaac lahir pada saat lahir Sarah itu 91 tahun Isaac batal dikorbankan ya ini ceritanya dari kitab Yahudi ya bukan kitabnya Biblos itu Biblos lain pada saat itu Rifka baru 0 tahun Sarah wapat umur 127 tahun pada saat Sarah wapat usia 127 tahun Isaac berumur 91 ya kan berarti pada saat itu usia Isaac adalah sekitar 36 tahun ya atau 37 tahun nah Isaac berumur 40 tahun menikahi Rifka setelah usia 40 tahun Rifka dikawini oleh Isaac nah umur Rifka pada saat itu 3 tahun maka dia jelas kalau dia menarik-narik kejadian tentang Abraham dan Isaac Tuhan si Abdon ini adalah ketuhan turunan lonte ketuhan pedopil itu aja mungkin nanti karena banyak narasi-narasi yang harus dibantah sama dia karena disini kita akan membahas tentang homesack menarik-nanti jawab adun makasih kenapa sih harus pakai-pakai bahasa itu jadi begini kalau jadi kalau kita bicara tentang Yesus ibunya kan ada kita tahu kita baca dari Matius awal mulai silsilah Yesus Kristus inilah silsilah tentang Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakud Yaakud memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Cerah dan Tamar saya singkat ya saya singkat Iskia memperanakan Manesia Manasie Manesia memperanakan Amon Amon memperanakan Yosis ya lalu kita sambung lagi tadi yang Daud selingkuh sama siapa tadi itu yang kamu jawab gini gini itu dari turunannya dia kan iya tunggu dulu jawab itu Daud selingkuh sama siapa tadi coba kamu jawab Daud selingkuh sama siapa iya jawab Daud selingkuh sama siapa iya 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 sama siapa dia selingkuh saya terangkan dulu sama siapa saya tanya dia selingkuh tadi saya terangkan dulu ya saya tanya dia selingkuh sama siapa anda bicara Daud kan iya dia selingkuh sama siapa dapat Yesus anda bicara Daud kan iya tadi literasinya itu selingkuh sama siapa jawab kenapa kamu malu bukan malu sudah dibacakan iya saya tanya lagi selingkuh sama siapa iya iya sama siapa jawab sama siapa kamu sama siapa coba kamu siapa-siapa sama siapa sama siapa di selingkuh tahu saya enggak tahu coba dari siapa siapa sama siapa di selingkuh saya bukan lebih 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 mental mental sama siapa saya selingkuh dia tadi jadi tunggu dulu kamu diam dulu santai ya santai dia selingkuh sama siapa tuh itu kan Daud Iya terus keturunan Daud nah dapat Yesus sampai ke Yesus dari mana dapat Yesus anak Daud siapa Iya dia selingkuh sama siapa anak Daud siapa ngobong terus kamu eh saya tanya dia selingkuh sama siapa Iya selingkuh anak Daud siapa Iya iya sama siapa iya iya kamu kan sudah bacakan sama siapa istri 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 istri Uri 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 sama Coba kamu aja kamu aja ngomong siapa iya narasi tadi istri siapa dia selingkuh nggak tahu siapa coba sebutkan siapa hahaha oke kamu jawab ya jadi gini jadi dari itu kan itu udah bicara tentang Adam keturunan-keturunan siapa lalu bicara tentang hasil ke Abraham ya Abraham itu bicara Matius baca aja di Matius mulai dari satu silsilah Yesus Kristus ya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud kalau kamu bicarakan tentang anak Daud bukan Yesus itu anak Daud ya ini tentang silsilah keturunan mulai dari Daud mulai sampai Abraham lalu kita ambil ujungnya siapakah yang dimaksud itu Yaakob memperanakan Yusuf Yusuf inilah sum suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus paham ya tetapi ini bukan benih-benih dari tentang keturunan secara jasmani ini bagaimana Anda mengatakan Yesus anak seperti itu Bapak ya ini kan Anda itu kan sudah mencari sesuatu untuk Yusuf kalau nggak dipakai nggak apa-apa ya nggak apa-apa itu yang nggak apa-apa jangan dulu saya diam tadi kamu kalau kamu ini kamu kalau kamu imani itu silahkan tetapi kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus tentang kelahiran Yesus kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut ya pada waktu biologis Yusuf dengan Maria ya nggak apa-apa itu kesimpulannya nggak apa-apa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ini berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan Yesus suap ternyata ia mengandung dari roh kudus kalau Anda mengatakan itu ya Maria itu mengandung roh kudus loh ya tapi kalau ada sebuatan itu ada Yusuf nggak berguna deh disitu nggak papa menurut nggak berguna nggak papa-apa pertanyaannya itu buat apa jadi jangan bantah dulu saya ceritakan enggak enggak bantah mana ada anak Daud Oke silahkan dulu biar kamu puas dulu ceritakan bersama nanti lanjut inilah kebodohannya ya iya hehehe jangan saya tanya Yesus ini turunan Daud atau atau menurut lagi Yesus dikandung dan di lari tidak butuh Yesus itu turunan Daud atau yang menurut daging ini kamu tahu nggak keturunan saya tanya Yesus itu menurut daging diperkenalkan Daud atau apa kamu kamu tahu silahil atau keturunan hehehe Yesus itu ya menurut daging betul ya betul-betul di menurut daging diperkenalkan dari keturunan Daud betul-betul siapa keturunan Daud itu terus Daud berjinak aja jawab dulu siapa dari tadi ngomong aja kamu siapa keturunan Daud itu ketawa lagi bentar-bentar di sini Yesus ini keturunan Daud ya terus di sini di dalam mati bentar dulu mati Roma Roma 1-3 ini tentang anaknya menurut daging ini apa siapa keturunan Daud itu tentang anak anak yang menurut daging ini Yesus biologis atau dari apa saya tanya itu punya ini tidak ada keturunan Daud itu eh Roma 1 Roma 1-3 apa tentang anaknya menurut daging ini Iya siapa menurut daging itu siapa 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 saya tanya menurut daging yang tentu di Roma 1-3 kalau kamu nggak bisa jawab biar saya ajarin kamu aku saya jawab aduh eh siapa keturunan Daud Hai Hah tahu nggak ngomong aja tahu saya tahu yang saya tanya di Matius at-tata apa yang disebut keturunan Daud siapa sabar-sabar sabar saya akan masuk di situ yang saya tanya coba kamu buka mati satu nomor satu Roma 1-3 lompat dulu kamu sih di lu 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 Yesus keturunan Daud siapa yang jelas bukan Yesus bukan Yesus itu pinter kamu itu bisa Kenapa kamu bilang Yesus itu anak ini nah terus ngomong aja kamu nih yang tertulis ketatmu kita bergantung tertulis keturunan Daud siapa Oh jadi kalau keturunan Abraham isa bukan keturunan Abraham Aduh kamu ini enggak mau nggak paham apa-apa repotnya punya kitab gabrul terepot hahaha dia bilang inilah 14 keturunan hitung tuh nggak ada 14 14 14 dulu saya ngomong biarkan dulu saya ngomong yang namanya silsilah dan keturunan itu berbeda pahami ya Oh berarti ya bisa bukan keturunan Ibrahim ya ini tuh isa bukan keturunan Ibrahim gini gini dulu kamu biar saya bisa bukan keturunan Ibrahim betul atau tidak jangan bontak-bontak dulu saya hahaha bukan ya gini bukan ya bukan kita harus makan dong gini ya saya jawab ya saya jawab saya jawab satu satu pertanyaan ini masalah berarti keturunan ini santai Abraham cuma Ismail Iya saya jawab ya saya jawab kalau bicara keturunan tentang Ismail dan Ishak saya akan sudah bacakan ayatnya Bapak ditulis lagi kejadian 21 ayat 12 sebab yaka disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak ini tertulis jangan salahkan saya Pak nah bagaimana dengan yang namanya si Ismail Ismail itu disebut juga anakmu tapi dia nanya Yesus keturunan dari perjanjian itu mana-mana Yesus keturunan kalau kamu bicara keturunan Yesus ada keturunan Daud dari mana kamu bilang siapa keturunan Daud Yesus anak Daud betul kamu sebutkan siapa Yesus anak anak Daud anak Abraham betul aku salah kamu bisa berarti udah mulai ragu sama Matius satu-satu hahaha ini tunggu dulu saya Yesus anak Daud tapi cara gini ya Yesus anak Daud Daud menikahi Maria ken siapa Yesus Daud menikahi Maria buktikan Yesus siapa eh yang saya tanya disini Daud hehehe Daud Yesus anak Daud Yesus anak Daud Yesus anak Daud ini kenapa salah satu Korintus 4 nomor 10 hahaha ya jadi gini kita bicara silsilah ya kita bisa Yesus anak siapa saya tanya Yesus anak siapa Yesus anak Maria anak Maria Bapaknya siapa musuh bukan Yesus anak Daud itu silsilah anak Daud bukan enaknya Yesus anak Daud silahnya silahnya saya tanya kapan-kapan Daud menikahi Maria kapan-kapan Abraham menikahi Maria Matius itu baca sih saya tak iya Matius itulah Yesus anak Daud yang tertulis Yesus anak Daud Yesus anak Daud ini aku bisa Daud menikahi Maria Maria kapan-kapan dan kapan situ silsilah enggak ditulis iya anak Daud kamu ngerti bahasa Indonesia enggak dan anak Daud kamu ngerti bahasa Indonesia enggak anak Daud apa apa beda keturunan dan silsilah Hai dia peduli pokoknya peduli ditulis anak Daud anak Daud anak Bapaknya ini sama-sama yusuf tiga enggak peduli saya nggak mau tahu betul ya kamu bisa dikatakan itu yang tertutup nah ini yang tertulis Yesus anak Daud Abraham berarti Bapaknya tiga buknya Yusuf sebut anak Daud kalau sebabnya begitu Yusuf Daud anak Daud maksudnya bapaknya ini coba pahami dulu ya anak mau kebami itu tertulis ketanyaan apa namanya tertulis bapaknya tiga Yusuf mau Daud Abraham terus kalau anak Allah ambas berarti empat bapaknya rame-rame berarti kamu nggak kenal Tuhanmu eh hahaha enggak tahu ke sana lewat mimpi mimpi saya nggak mau tahu itu yang tertulis Iya kamu bicara Tuhan tapi kamu nggak tidak mau tahu ya nggak Yesus anak siapa Yesus anak siapa pokoknya anak Maria anak Yusuf ada gaud anak Daud ham-ham-ham ya Bapaknya maaf yusuf empat itu yang tertulis enggak mau tahu tapi saya nggak mau tahu katanya kamu dari ngotot enggak mau tahu enggak mau tahu pokoknya tertulis begitu ya udah ya udah nggak papa jadi gini ya udah kok bisa ya anak-anak bapaknya empat ya itu menurut kamu toh loh itu tertulis tertulis bukan menurut aku tertulis tertulis bapaknya empat suami Yusuf siapa anak Daud anak Abraham makalah sempak anaknya yang menurut daging dipernahkan dari Daud nah ya Daud saya jawabkan Daud suami Maria siapa suami Maria enggak ada enggak enggak ada enggak ada enggak ada itulah ketolonganmu nih nyakcomi Maria banget suaminya Maria Daud siapa suaminya Maria enggak enam Daud dan sabra berarti kalau dia mengakui Yusuf itu hasil hubungan biologis hasil hubungan biologis sata siapa loh ya kalau suami disisir hasil hubungan biologis enggak ada itu gabrul masa seorang anak bapaknya empat anak Daud ada tertulis beramah buat ini katakan ada nogal repot nggak berupa ek Ente itu lagi dan kan HP eh but are było bukan kamu gak kenal Tuhan apa kasih silahkan buat Legends sampai tunjuan lipat mimpi kalo торm ama murtar did Indonesia Mabok mulu bercerita tentang Allah harusnya kita harus ya wajar-wajar aja ngomong nabi nabi ya Show done Anton akibatnya kamu nggak kenal Tuhan ya saya nggak berbicara ketuanan saya berbicara suaminya Maria siapa bicara anaknya siapa kenapa seorang anak bapaknya empat ya jadi kamu kan nggak berbicara Tuhan saya berbicara Tuhan saya tanya ada anak bapaknya empat mana dalilnya loh itu tadi nah ya suamanya kami dari kami dua kamu dua ya kan di situ yang tertulis Matthew satu anak-anak Daud anak berapa kamu nambah anak Yusuf anak Allah jadi empat ya begitu padahal cuma dua loh apakah dari hubungan biologis eh nggak mau tahu ya enggak berarti bapaknya berapa hanya iya nggak tahu ada tertulisnya anak-anak Ibrahim ya apalagi nggak bisa itu yang tertulis ke luar biar akan silakan nggak mau nggak mau nggak mau itu saya tanya sepakat dulu itu yang tertulis betul udah puas belum enggak enggak saya tanya itu yang tertulis sangat berbicara buat itu yang tertulis betul yang tertulis itu suami ada berapa bapaknya nggak ada bapaknya ada berapa saya tanya bapaknya ada berapa anaknya anak dan saya tanya bapaknya ada berapa Yesus nggak ada anaknya berapa lo eh eh anak eh apa ala bapak bapak ya kan iya dulu yusuf kan bapaknya bicara kamu bicara kenapa ada anak bapaknya empat empat nah apa lo kenal obloh saya enggak berbicara Allah saya berbicara anak bapak bicara anak ini bapaknya yang mana empat orang banyak banget ya kalau bakukan bukan hubungan biologis kata-kata pokoknya saya tanya pokoknya tertulis tetap anak Daud anak abraham Maria tuh pokoknya kamu enggak kenal obloh tetap mengalir hehehe hehehe paham itu hehehe hehehe pokoknya kamu nggak kenal obloh dan berperangkap terangkap mati satu-satu pokoknya kamu nggak kenal obloh saya enggak berbicara Tuhan saya berbicara anak bapaknya bapak tempat kamu itu yang tertulis padahal tadi cuman dua kamu nggak kenal padahal tadi cuman dua cuman Abraham pemaat dua ya benar menambah sama dua lagi hahaha sampai mati pun kamu nggak kenal Tuhan saya enggak berbicara Tuhan pemakai pun kamu bingung kenapa seorang anak bapaknya empat mana tertulis lho tadi tertulis anak Daud anak abraham kamu menambah keluar jadi empat terus kamu nambah dua jadi empat terus kamu kenal Tuhan ga nah hehehe kamu kenal ada seorang anak bapaknya empat hahaha terperangkap sampai mati pun kamu kenal sesembahanmu ini konteknya sampai mati pun kamu bingung anaknya punya bapak empat mengenal sesembahanmu sampai mati saya enggak berbicara tentang ketuan kanan sampai mati pun kamu bingung anak ini bapaknya pun kamu tidak mengenal Tuhan kok saya kata penguang-penguang sampai mati pun kamu tidak mengenal Tuhan kok anak bapaknya empat gitu loh itu kamu sampai mati pun kamu tidak mengenal Tuhan ah jangan kamu gilirkan saya tanya Yesus punya bapak berapa sampai mati pun kamu tidak mengenal Tuhan anak Abraham anak Daud tetapi enggak benar nambahin dua lagi jadi empat-empat anak manusia Yesus itu anak manusia anak Daud anak Allah ya Dhabraam anak mana Eli utama satu setelah Eli malam Maria nah oke anak ini sekarang ini orang-orang Aneli jadi berapa a5-5 bapaknya rame-rame hahaha hahaha itu kalau begitu hidupnya sampai mati pun Adon tetap bingung kenapa ada seorang anak bapaknya empat-empat bapaknya telinganya ikut Abraham hidungnya ikut Daud terus apelah matanya ikut pantesan Tad Siddiq pantesan fotonya ada banyak jadi yang ini dari ini hidungnya dari ini rambutnya dari ini pantasan fotonya banyak sampai mati pun kamu tidak mengenal apalah kamu semua sampai mati Abdel bingung kenapa seorang anak bapaknya melalui loh 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 jadi kamu orang bicara Tuhan tapi tidak kenal Tuhan itu sampai mati saya ada bahasa Tuhan kita bicara kenapa Abdel bilang ada anak bapaknya empat saya bicara Tuhan enggak enggak ada tadi tadi bicara Tuhan yang dari tadi saya tanya ini itu enggak dari tadi enggak bicara Tuhan Tuhan iya nggak bicara kita bicara Tuhan kita bicara ada seorang anak siapa bapaknya kami bilang dua anak Daud anak Abraham kau bilang empat bahkan 10 berpuas kemudian hahaha udah sekarang bapaknya banyak-bapaknya 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 banyak sanggin keselnya dia biar puas kebut hahaha udah kenal Tuhan belum oke 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 kita bicara Tuhan kita bicara anak bapaknya kita bilang dua tapi kau tambahkan dua lagi penghujat Yesus kawabdon penghujat Yesus buah jingan kawabdon kamu pertahankan teman kamu cari bukti lo kok begini bukan begitu dong katanya kamu mulai aja supaya kamu puas kamu ternyata penghujat Yesus dong dimana Yesus mengatakan anak bapaknya 10 atau 6 atau 4 sampai mati pun kamu tidak mengenai sampai mati Abdon bingung kenapa ada serang anak bapaknya empat nggak bingung saya kamu nggak ngerti kamu nggak kenal Tuhan kau penghujat Yesus abdon penghujat Yesus kawabdon dia tidak beraya kau bilang mengatakan bapaknya Adon aduh para iya Yesus disebut anak Allah Yesus anak manusia dua sebut anak Daud terus maafkan anak Abraham 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 ya terus aja nggak papa anak Eli bener-bener bener-bener dibawa ada nulis anak hasil patungan katanya deh hahaha hahaha nggak bapak sekarang Tuhan kamu udah kenal belum nggak bicara Tuhan Don temanya kali ini ada seorang anak siapa bapaknya kau bilang lima Don siapa Tuhanmu hehehe nggak bicara Tuhan temanya Don cara temanya ada seorang anak Tuhan Don yang bersih masih tidak berayah tapi punya ibu belum dong bilang itu salah padahal anak dari lima orang bicara tentang Tuhan Don belum bicara tentang aku masuk rumah soalnya penting anak mencari jadi bapaknya dan Tuhan jangan bicara Tuhan belum masuk tentang Tuhan Don kenapa kamu takut untuk anaknya dia nggak tahu siapa bapaknya dan siapa memang betul-betul orang tidak berbapak tapi kau paksakan dia kau perkosa dia sebagai anak laut anak Abraham siapa Tuhanmu yang nggak kenal Tuhan itu kan namanya mau berbicara Tuhan sementara Yesus itu punya Bapak enam siapa kita selesaikan dulu itu sampai mati pun abdon hahaha aku akan kebingungan dari mana selusulnya Yesus anak Daud anak Abraham sampai mati pun kamu tidak kenal Tuhan ingat itu belum masuk konteksnya pengenalan Tuhan Don masukin aja rumah urus dulu rumah seorang anak yang dimani oleh Islam tidak punya ayah tapi punya ibu kamu lalu kau fitnah dia punya anak eh punya ayah dari Daud dan Ibrahim kamu nggak kenal Tuhan itu tertutup ya selesai Anton itu tertutup anak Daud anak Abraham kamu nggak kenal Tuhan api ataupun rosul kamu harus jelas silahnya Tidak dong Tidak ini belum mati selesai tidak bicara tentang Tuhan jangan lelompat bintang bintang siapa bapaknya jangan jangan pergi bintang biarin cari dulu bapaknya kejar ya kejar saya saya suruh ngurus kakak gitu loh kakaknya untuk Yesus itu lebih jelas Sampai mati pun kau Abdon kau bingung dan dari mana aku tiba-tiba anak Daud anak Abraham dan itu tertulis tertulis Iya betul berarti siapa Tuhanmu berkabung berarti tertulis ya betul berarti Yesus itu bapaknya Abraham menikah dengan Maria betul betul iya anak Daud anak Daud menikah dengan Maria betul anak Daud iya menikah dengan Maria berarti ada menikah-menikah disitu itu pikiran kamu menikah-menikah anak Daud Hai anak Daud dan Tuhan dulu hahaha anak Daud katanya iya katanya iya ini anak-anak Daud itu iya nah kapan dia menikah dengan Maria Daud enggak ada masyarakat nikah otak-anak apa ini Yesus ini anak-anak Daud bicara tentang silsilah enggak 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 Yesus yang tertulis anak Daud anak Abraham sayang berbicara silsilah saya berbicara anak Yesus anak Daud anak Daud saya yang tertulis anak Daud anak dua kata ini anak Daud anak Abraham yang saya tanya yang saya tanya kapan Maria menikah dengan Abraham enggak ada menikah dengan Abraham yang tertulis anak Daud anak Daud anak Daud disebut saya yang tertulis anak Daud anak Abraham ini bang Rosyid ya kita bicara mengimani bahwa Yesus tanpa Bapak lalu ablan bilang Yesus Bapaknya lima kan buah jingan buah jingan buah jingan buah jingan buah jingan kawadon buat saya nggak berbicara silsilah Yesus saya berbicara anak Daud Yesus anak Daud anak Abraham bisa disebut anak Daud oke 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 Yesus anak Daud betul ya disebut Yesus anak Abraham betul mana ada Abraham disebut disitu coba buka mati satu satu nomor satu apa disebut inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham tertulis mental kamu sama saya Don terus-terus-terus saya tanya berarti selagi Abraham Abraham beristrikan Maria betul enggak ada ini otakmu kok pendek itu anak Abraham karena dari mana Yesus ini dari mana coba berarti